Hai sekarang musim menuai sudah tadi semoga sekapamu ada dua alat yang tanah guna untuk menuai yang pertama kokorot yang kedua linggaman yang semua kasih cerita sama kamu penggaman yang pertama ini jenis kayu yang kedua PVC Oke kenapa saya mau buat video ini sebab sekarang ramai tidak kenal sudah tradisional punya cara bisa makasihkan oleh sama yang budak-budak sama jenis baru terutama yang tinggal di bandara sama di luar macam mana mau pakai ini alat Oke sebelum kita mau pergi mau mau paling bagus kamu pakai pakaian yang sesuai lah macam baju panjang seluruh panjang dan berkasut tapi yang paling saya sarankan kamu pakai ini tupi ini tupi kamu boleh tidak apa di DIY di mochen ataupun mana-mana kedai lah yang ada jual tupi nah jadi kenapa saya sarankan sop ini tupi bagus untuk kasih lindung kamu daripada matahari dan juga supaya tidak masuk habuk lah saya kalau nanti kalau karena masuk kabukan gatal jadi ini kasih lindung kamu lah jadi saya sengaja pakai begini sop saya yang punya sawah ini jadi air itu lah kita selesai lagi pakai begini oke oke saya berada di sawah sudah di Kostokambo korosan sawah kami ini lebih kurang tidak ekar jadi jenis padi yang saya mau omat ini ialah boryo oke boryo ini punya buah macam ini sama ciri-cirinya batangnya dan ketinggiannya mampu menempai 4 hingga 5 kaki ataupun lebih lah oke saya mengajar kamu cara pegang hindaman dan cara mengomot oke untuk cara yang untuk cara pegang kamu punya tangan dan ini mempergang dan kan jari atau cari kelimpuh kamu langkah bus ini berada di tengah-tengah begini begini oke kenapa sekarang saya majar kamu kalau kamu memotkan ini divinya buah dan divinya divinya batang yang ini fungsi dia teluncok ini kamu ambil kemudian tekan oke saya akan tujuan ini cara ini 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 jarak timu fungsi dia ambil dan gitu tekan oke habis dulu selamat menikmati karena bisa merasa kamu karena papulo kita kasih injak rumpun padi ataupun batang padi supaya lebih mudah kita untuk jalan sama kita selesalah mau mengatam padi yang lain selamat menikmati sekarang kita sudah dapat satu songgol untuk kasih masuk beli karung kalau di tempat lainnya ada beberapa cara yang akan biak omot jadi kita kasih masuk di dalam saging itu langsung begitu kalau di tempat kami ini mungkin laca reda sedang sekumpul di dalam tangan ini selanjutnya kita tinggal sama sekarang mau kasih masuk ini kalau sudah kamu nampak demia putaran sebelah sini kamu ikut putaran kenapa kita hulu ikut putaran putaran dia sempurna pas buangnya memenuhi mampatlah kalau kamu sempat kita tangkat lagi semoga ah semoga kasih tahu kamu tips yang paling penting kalau kamu harus sampai dengan kamu kamu mau 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 dan terus kamu ke sana semoga tempat itu kalau kamu mau 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 kan, terus kamu ke sana yang kedua kalau kamu mau ngomot pastikan contoh dalam rumpun itu pastikan kasih habis nanti kamu kena marah yang ketiga kalau kamu mau ngomot pastikan kamu ikut Arapa di layang jatuh ini Oke kalau nanti kamu kandang marah tadi bisa pastikan habis sambil kekuali kalau resah itu apa Hai padek katanya enggak menak bisa saya ambil buah memandangkan sekarang jam lima sudah tampun balik sudah tentu kalau kamu suka video ini jangan lupa share komen yang paling penting subscribe dan tekan lonceng saya akan mendapat video-video yang kliknya oke kalau kamu suka nantikan video di sana yang sedang mengambut sebelah sana lagi sedang orang bilang yang mengajak pos kalau malah dia Melayu dia pukul padi pukul padi itu pun ada alat juga tradisional juga juga diambut sendiri pukul padi oke ini karung balik ya sisi dia ini akan kalau mau angkat ada cara cara bagaimana dengan hidung curabada selamat menikmati